Baru-baru ini jagad dunia maya dihebohkan dengan aksi kedermawanan seorang pengusaha properti yang memberangkatkan umroh ratusan warga. Sang dermawan yang dijuluki Sultan Bojong Koneng ini menargetkan memberangkatkan umroh seribu warga sebagai nazar bagi dirinya. Inilah video amatir ratusan warga kampung Bojong Koneng, Desa Telaga Murni, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang akan berangkat umroh ke Tanah Suci. Mereka diberangkatkan oleh seorang pengusaha bernama Abu Soehela dan sang istri Yanti, pengusaha properti asal Cikarang Barat. Di konfirmasi Senin siang, salah satu warga mengatakan video viral keberangkatan jemaah umroh tersebut terjadi pada pekan lalu. Keberangkatan jemaah dari halaman rumah mewah yang bertempat di kampung Bojong Koneng, Desa Telaga Murni. Seperti Dede Surtika, merupakan salah satu warga yang beruntung mendapatkan umroh gratis dari Sultan Bojong Koneng. Dede tak mengira dirinya mendapatkan kesempatan beribadah umroh bersama ratusan warga lainnya yang merupakan warga RT01 dan RT02. Dalam waktu yang berapa lama, kita didaktar tahun 2019. Karena saya berangkat tahun 2020, karena COVID-19, saya diberangkatkan tahun 2021 dengan 2 kloter. Sebanyak 120 orang. Dan alhamdulillah, alhamdulillah orangnya baik. Dan dia orang yang... Dimana sih saya melihat orang-orang hanya memberangkat karyawan, tetapi dia memberangkatkan warga RT01 dan RT02. Sebanyak seribu orang dia berjanji akan begitu. Saya juga. Sementara Isah, salah satu warga lainnya menyatakan dirinya telah terdaftar untuk menjalankan ibadah umroh pada 2024 mendatang. Meski aksi kedermawanannya ramai diperbincangkan, Haji Agus masih enggan berkomentar terkait aksi dermawan tersebut. Tim Liputan Bekasi, Jawa Barat